Dalam memperjuangkan hidup ini, ada kalanya kita lelah, ada kalanya kita merasa tidak mungkin. Sampai kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak pernah lagi berpihak kepada kita. Masalah demi masalah, ujian demi ujian, orang-orang yang dulu memuji kita kini mulai menghina kita. Orang-orang yang dulu dekat kini mulai menjauh, orang-orang mulai menjatuhkan dengan kata-kata yang menyakitkan. Hidupmu mulai berantakan, mimpi yang dulu kamu bangun mulai memudar, kamu patah, kamu kehabisan tenaga. Kamu merasa kehilangan harga, kini kamu seorang diri dalam kegelapan tanpa temanmu. Semua sudah memandang kamu sebelah mata. Bahkan orang-orang yang kamu cintai mulai kehilangan kepercayaan dan sekarang kamu berada di titik yang paling rendah. Kawan, hatimu boleh patah, matamu boleh basah, tapi kamu jangan pernah menyerah. Kamu akan mampu hadapi semuanya karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya tahu ini tidak akan mudah. Saya tahu saya cuma bisa bicara tanpa melihat betapa susahnya dirimu. Tapi siapa lagi yang bisa membuat dirimu bangkit? Tidak ada. Tidak ada satupun yang bisa membuat dirimu bangkit dan berdiri adalah dirimu sendiri. Orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, atau kenyamanan. Tapi mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, hinaan, dan air mata. Menjadi luar biasa itu selalu butuh waktu, kawan. Tidak ada yang instan. Kamu harus mengalami kesakitan karena kesakitan yang akan membuat kamu lebih kuat. Kamu harus mengalami kelelahan karena kelelahan hanya dimiliki oleh orang-orang yang mau berjuang. Karena sang pemalas tidak akan pernah merasakan lelahnya berjuang. Kamu harus mengalami hinaan karena hinaan yang akan membuat kamu dewasa. Sehingga pada saat kamu sukses nanti, kamu akan sukses secara mulia tanpa menghina orang lain. Bangkit dan kembalikan percaya dirimu karena tidak ada yang bisa menolong dirimu dari keterburukan kecuali dirimu sendiri. Seekor burung yang hinggap di pohon tidak pernah khawatir akan rantingnya yang patah. Karena kepercayaannya bukan terletak pada ranting, tapi dia selalu percaya terhadap sayapnya sendiri. Para pemenang tidak pernah menjadi lemah terhadap semua masalah. Karena dia selalu percaya bahwa sukses atau tidaknya dia tergantung pada dirinya sendiri. Percayalah, Tuhan selalu menciptakan masalah selalu berserta solusinya. Kegagalan yang terjadi akan membentuk kamu menjadi pribadi yang lebih kuat. Sukses bukan tentang uang, mobil, ketenaran, atau rumah yang besar. Tapi sukses adalah bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kamu akan jatuh berkali-kali menuju jalan kesuksesan. Tapi yang paling penting adalah bukan pada saat kamu jatuh, tapi bagaimana kamu bisa bangkit lagi pada saat kamu terjatuh. Dan ketika kamu bangkit, percayalah kamu akan lebih kuat dari sebelumnya. Kamu boleh capek, kamu boleh sakit, kamu boleh menangis. Tapi jangan sampai kamu mengizinkan kata menyerah masuk di kepala kamu. Jika kamu memilih berhenti dan menyerah, kamu tidak akan pernah merasakan betapa hebatnya dirimu. Jangan pernah ragukan dirimu, karena Tuhan tidak pernah meragukan kamu. Apa yang membuatmu berhenti? Apa karena jalannya terlalu terjal? Kenapa kamu menyerah? Apa karena realita tidak sesuai dengan ekspektasimu? Kenapa kamu tidak bangkit? Apakah karena kamu sudah sangat lelah? Semua orang meninggalkanmu? Kamu kehabisan tenaga? Atau uangmu yang habis? Apa yang membuatmu sampai menyerah? Apa yang membuatmu sampai harus menanggalkan semua mimpi yang sudah kamu bangun? Kawan, kamu sudah separuh jalan. Sudah banyak yang kamu korbankan. Sudah banyak kesakitan yang kamu alami. Ujung sukses sudah di depan mata. Hanya karena lelah kamu mau berhenti begitu saja. Hanya karena kehilangan harapan, kau mau berhenti di tengah jalan perjuangan. Hanya karena tidak sesuai harapan, kamu mau putar balik. Ketahuilah, tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita gagal dan berhenti. Siapapun itu, satu-satunya yang dapat membuat kamu berhenti adalah kamu. Kawan, saat kamu berhenti, ingatlah di saat kamu memulai dengan penuh harap. Saat kamu mau berhenti, ingatlah bagaimana begitu optimisnya kamu pada saat memulai. Pada saat mau berhenti, ingatlah semua mimpi-mimpi yang sudah kamu bangun untuk orang-orang yang kamu cintai. Saya tahu, kamu lagi berada di pusaran kegagalan sekarang. Saya tahu, kamu lagi kehilangan harapan sekarang. Saya cuma mau bilang, jangan pernah menyerah. Karena orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Jangan terintimidasi dengan kesuksesan orang lain. Jangan iri dengan pencapaian orang lain. Karena semua bunga di dunia ini tidak mekar secara bersamaan. Tanyakan kepada dirimu sendiri, sudah sekeras apa kamu berjuang? Tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah kamu pantas untuk gagal? Musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi diri sendiri. Satu kali jatuh, seribu kali bangkit. Tidak ada yang boleh mengalahkan kamu. Allah tidak akan membiarkan umatnya berjuang untuk impiannya. Percayalah, selalu akan ada mujizat. Dan mujizat akan hadir selalu di akhir dari ikhtiar kita. Kawan, di awal kamu sudah memulai semuanya dengan indah. Demi impianmu, selesaikan ini dengan indah. Rasa kecewa, rasa marah. Rasa putus asa, sering sekali kita temui dalam keseharian kita. Kita ini memang manusia yang lahir dengan akal pikiran, yang terkadang sulit untuk kita kendalikan. Kita kadang merasa kecewa, karena apa yang sudah kita susun rapi tidak berjalan sesuai dengan rencana. Kita kadang marah, karena ada saja orang yang tidak suka dengan apa yang kita jalankan. Kita pun kadang putus asa, karena sudah berkali-kali kita coba, tapi selalu menemui jalan kebutuhan. Kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyiapkan solusi dari setiap masalah kita. Dan ketika kita diberi tantangan yang bertubi-tubi, Tuhan juga sudah memberikan kemampuan kepada kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi, jalan keluar yang diberikan Tuhan tidak langsung serta-merta muncul setelah masalah datang. Kamu harus percaya bahwa selalu ada jalan yang disiapkan untuk kamu bisa melalui dan menyelesaikan masalah tersebut. Kamu hanya butuh percaya bahwa kamu bisa menyelesaikannya. Kamu hanya butuh sedikit berpikir jernih supaya jalan itu bisa kamu lihat. Kamu hanya perlu berusaha dan meminta. Jangan pernah lelah untuk selalu meminta. Rendahkan hatimu untuk tetap percaya dan selalu meminta. Jangan meminta supaya masalah itu segera berlalu. Tapi mintalah supaya Allah selalu menguatkan pundak kamu agar kamu bisa melalui masalah itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Beratnya masalah yang kamu hadapi adalah pertanda bahwa Tuhan akan menaikkan derajatmu lebih tinggi lagi. Di ujung sana, di ujung masalahmu, sesungguhnya Allah sudah menyiapkan hal-hal yang indah untuk kamu. Percayalah bahwa selalu ada maksud dari penciptaan kita ketika kita lahir di dunia. Percayalah bahwa tidak ada satu orang pun manusia yang lahir di muka bumi ini dirancang untuk memiliki takdir yang buruk. Tidak ada manusia yang didesain untuk gagal. Selalu ada maksud untuk apa kita lahir di muka bumi ini. Manusia yang besar adalah manusia yang selalu percaya bahwa dia selalu akan bisa melewati semua masalah. Manusia yang besar adalah manusia yang tidak pernah berhenti meminta kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Manusia yang besar adalah manusia yang selalu mengambil hikmah dari semua masalahnya. Masalah akan selalu datang silih berganti pada kehidupan kita. Setelah kita menyelesaikan masalah yang ini, bersiaplah untuk menerima tantangan berikutnya. Makin kita ingin menjadi besar, makin besar masalah yang datang. Tanpa kita sadari, derajat kita akan makin tinggi dan cara pandang kita terhadap hidup akan makin dewasa dan bijaksana. Dan akhirnya, tanpa sadar, kita sudah menjadi manusia di atas rata-rata. Jangan menyerah apapun kondisi masalahmu. Jangan pernah ragukan kemampuan yang diberikan Allah kepadamu. Jangan sekali-kali kamu meragukan Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga itu selalu mekar, dan mentari itu akan selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban dalam setiap doa. Tenang kawan, masalah, tantangan, dan rintangan hanyalah warna dari setiap perjuangan. Ini hanya masalah waktu. Bersabarlah dan lanjutkan perjuanganmu. Terima kasih.